Nama saya kasus dari kelas 8B, saya akan menjelaskan tentang peredaran darah dan jantung. Nah, jadi jantung itu dibagi menjadi dua sisi. Ada sisi kiri dan sisi kanan. Nah, jadi saya akan menjelaskan juga cara kerjanya jantung. Jadi dari selanjutnya kanan itu, ada namanya tenang kapak. Dia itu tuh ngebawa darah kotor dari seluruh tubuh. Terus buat dimaksudin, sama si bilik kanan ini yang ada pembuluh namanya itu arteri pulmonalis. Nah, sama arteri pulmonalis ini dia ngangkut, diangkut ke paru-paru. Habis itu nanti ada ketemu sama pembuluh yang namanya pena pulmonalis. Nah, habis itu sama si penan pulmonalis itu kan udah darah bungsi itu yang habis dari paru-paru. Ada peredaran darah etnuburung tadi yang besar namanya aorta. Jadi, sama si aorta ini diangkut dari penan pulmonalis yang darah bungsinya buat disalurin ke seluruh tubuh. Terima kasih. Terima kasih.